Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak mendukung langkah pemerintah menindak tegas pelaku vandalisme di sejumlah titik di Kota Pontianak, apalagi jika pengerusakan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau kelompok yang berpendidikan. Namun Pemkot juga diminta bijak dalam menangani kasus yang terjadi, terutama jika pelaku adalah pelajar. Persoalan sekarang sekarang tahun politik ya, jadi orang ada mengistilahkan, ada istilahnya karena ada oposisi. Sebenarnya di Indonesia ini kan kita tidak kenal oposisi, kalau ada kritikan berkaitan dengan ini itu sah-sah saja. Hanya penyalurannya jangan sampai mengotori, ya kan makanya saya bilang tadi siapa yang mengotori nih, kalau usianya masih usia didik maka kita kembalikan kepada sekolah untuk mengawasi. Kalau dia anak-anak gelandangan, apa yang kita sayangkan ini jangan sampai ada unsur muatan-muatan politik, ya walaupun ini di tahun politik gitu. DPRD mengingatkan agar masyarakat menyampaikan aspirasi dengan lebih bijak tanpa merusak fasilitas umum.